Pemirsa wisata kampung coklat di Kabupaten Blitar hangus di lalap api. Kebakaran diduga berasal dari ruang produksi coklat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai setengah miliar rupiah. Kebakaran melanda wisata kampung coklat yang ada di desa Pulau Sorejo, kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Kebakaran terjadi pada Rabu sekitar pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat dini hari. Api membakar area ruang produksi coklat dan api cepat membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Butuh waktu 3 jam untuk dapat memadamkan api. Hingga pagi hari asap tebal masih membumbung tinggi. Pemadam kebakaran mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran baik dari Kabupaten dan Kota Blitar. Sejumlah pekerja membersihkan puing-puing kebakaran dan sisa-sisa api yang masih menyala. Proses pemadaman diperkirakan sekitar 3 jam mengingat tempatnya sangat luas. Untuk penyebabnya sendiri bisa diperkirakan? Untuk penyebab diperkirakan konserti listrik di bagian pengepakan coklat. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Untuk korban jiwa tidak ada. Diduga kebakaran ini berasal dari rice cooker yang lupa dicabut oleh pegawai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian mencapai setengah miliar rupiah. Kebakaran ini tidak meruasanya di area cooking class, daerah produksi. Mungkin 5% dari luasan di kampung coklat. Jadi ini menjawab semua di media mungkin tersebar kebakaran yang besar. Itu area produksi, sekitar 5% dari luasan yang ada. Mohamad Asrofi, JTV, Blitar